Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis Pelabuhan Internasional Patimban akan menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 4% kepada PDB Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meyakini pembangunan pelabuhan di kawasan Subang ini juga akan membuka 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan. Gubernur Ridwan Kamil optimistis keberadaan Pelabuhan Patimban akan menginisiasi terbentuknya kota maritim yang ditargetkan dapat ditempati oleh 1 juta penduduk. Ridwan Kamil juga mengatakan Pemprov Jabar akan membangun kawasan metropolitan Rebana yang terdiri dari 13 kota metropolitan baru di sekitar pelabuhan. Kawasan metropolitan Rebana ditargetkan dapat berkembang pesat seperti kawasan industri Bekasi dalam 30 tahun ke depan. Pelabuhan Patimban juga direncanakan akan terkoneksi dengan jalan tol dan kereta api sehingga dapat memicu pembangunan 10 kawasan industri di sekitar pelabuhan. Bapak Presiden saya laporkan jika kawasan metropolitan Rebana ini berhasil dengan Patimban sebagai cikal bakalnya maka akan menghasilkan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sampai 4% untuk Provinsi Jawa Barat yang tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan tahap pertama meliputi area terminal, brickwater, shoewall, revetment, jalan aset, jembatan penghubung, dan terminal kendaraan 25 hektare. Tahap kedua di tahun 2021-2024 akan terbangun sebanyak kurang lebih 66 hektare dan tambahan untuk kar terminal sebanyak 600 CVU. Selanjutnya tahun 2024-2025 pembangunan terminal kebit kemas dengan kapasitas kumulatif dari kargo sebanyak 5,5 juta tius. Tahap akhir adalah 2006-2027 berupa terminal kebit kemas dengan optimal atau kumulasi sebanyak 7,5 juta tius dan 600 ribu CVU.